Dan masih bersama kami di Insurance Forum CNBC Indonesia dan kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pantro Pandersili Tonga, Direktur Bisnis Indonesia Financial Group atau IFG. Ya Pak Pantro, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi Bapak sempat sampaikan dibutuhkan dukungan dari perbankan dan juga pemerintah. Di sisi lain kita tahu OJK bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan ini berupaya mendukung perbaikan ekosistem kesehatan Indonesia melalui berbagai integrasi dan juga kolaborasi. Lalu bagaimana cara IFG Group bisa berperan lebih jauh meningkatkan kesadaran berasuransi dan juga menyediakan proteksi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Ya terima kasih Anak. Jadi memang kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK dan Kementerian Kesehatan juga untuk membuat industri kesehatan dan industri asuransi yang mendukung kesehatan menjadi lebih sustainable. Nah kami di IFG juga memang dari awal karena memang kami fokus kepada proteksi dan proteksi kesehatan tentunya kami harus mampu untuk menjalankan bisnis model yang sustainable. Dan memang ada beberapa koridor-koridor kontrol resiko yang perlu di-introduce dan perlu disosialisasikan lagi manfaatnya kepada masyarakat. Yang mungkin di beberapa segmen masyarakat tidak terlalu aware dan tidak melihat benefitnya. Sebagai contoh misalnya konsep rujukan misalnya. Konsep rujukan. Jadi mungkin beberapa segmen di masyarakat kalau mereka sudah punya asuransi kesehatan pengennya langsung-langsung ke dokter spesialis. Padahal kita tahu bahwa ada perbedaan yang signifikan antara biaya dokter umum dengan dokter spesialis. Dan mungkin sebenarnya ada suatu simptom tertentu yang sebenarnya kalau kita diagnosa lebih lanjut sebenarnya cukup di dokter umum, tidak mesti di spesialis. Makanya di kami, kami menerapkan konsep managed care yang sebenarnya ini mimik daripada model yang diberlakukan juga di BPJS Kesehatan. Kenapa ini penting? Karena ada suatu filter atau suatu gateway. Sehingga dengan kita punya gateway di depan, ya cost-nya bisa lebih terjaga. Nah inilah yang kami mulai mensosialisasikan mengenai konsep managed care. Jadi walaupun kami itu perusahaan asuransi di luar BPJS, tetapi konsep dari BPJS ini kami juga terapkan. Dan kalau kita bersama-sama ya mulai menyampaikan manfaat ini ke masyarakat dan dengan teknologi ya kita melihat bahwa ada ruang untuk membuat pengalaman ini jadi lebih baik gitu ya. Karena kita sekarang sudah bangun beberapa enabler melalui platform yang kami punya. Harusnya konsep perujukan itu juga jauh lebih bisa diterima dan dilihat manfaatnya bagi masyarakat. Baik, tadi Bapak sempat sedikit mention soal akuisisi Mandiri in Health. Lalu ekspektasinya seperti apa ke depan dengan adanya kompetensi dari Mandiri in Health ini? Dan juga pembagian fokusnya seperti apa sih Pak nanti dengan IFG Live? Ya, baik. Terima kasih. Jadi in Health itu kan memang dari dulu sudah menjadi pemain asuransi kesehatan yang terbesar khususnya di segmen kumpulan. Ya, dengan premis setiap tahunnya di atas 3 triliun dan digabungkan dengan IFG Live mungkin tahun ini ya. Tahun ini secara EPE. Kami lihat mungkin dengan bergabungnya in Health di dalam ekosistem grup IFG, IFG Live bisa menjadi pemain asuransi jiwa dengan basis proteksi menjadi salah satu yang terbesar lah. Mungkin kalau nggak terbesar salah satu yang terbesar di industri asuransi jiwa. Nah, nanti pembagiannya seperti apa? Nah, kami lihat bahwa kami akan memberikan layanan yang komprehensif, coverage yang komprehensif di asuransi jiwa. Tapi kami menggunakan asuransi kesehatan sebagai the entry level, sebagai the entry point. Karena kami melihat bahwa hampir semua orang pasti membutuhkan proteksi kesehatan. Jadi, kita mulai dengan diskusi mengenai proteksi kesehatan dulu. Ya kan? Dan kita lihat bahwa itu ada capability yang sangat kuat di in Health. Nah, nantinya akan di capitalize oleh rekan-rekan di IFG Live. Sehingga diskusi proteksi ini menjadi jauh lebih disiplin. Kita nggak kemana-mana. Kita nggak bicara mengenai hasil investasi. Tapi kita bicara mengenai kebutuhan yang sehari-hari mereka bisa nikmati, yaitu kebutuhan terkait proteksi kesehatan. Baik. Masih seputar proteksi kesehatan, kita tahu bagaimana pemerintah ini ingin mewujudkan sinergi yang aktif antara BPJS Kesehatan dan juga perusahaan asuransi komersial. Sebetulnya sebelumnya kita sudah mendengar juga terkait dengan skema coordination of benefit atau COB. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari skema ini dan ketentuan apa yang mungkin harus dibenahi terlebih dahulu oleh pemerintah? Ya. Ini menarik ya. Maksudnya saya nggak klaim menjadi ekspert di sini. Nah tapi kami punya sebagai BUMN, kami punya dua misi kan. Kami punya misi value creation tetapi juga kami punya misi sebagai agen pemerintah. Jadi tentunya buat kami profit bukan satu-satunya tujuan, tapi bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap bangsa, terhadap masyarakat luas menjadi sangat penting. Nah oleh karena itu konsep coordination of benefits ini buat kami sangat penting. Gimana caranya supaya ini bekerja dengan efektif dan semoga bisa mengurangi beban BPJS Kesehatan. Nah kalau kita mungkin sedikit ya berkaca skema yang dilakukan di Indonesia dengan negara lain ya, dengan negara tetangga misalnya. Di Indonesia BPJS adalah first payer dan first insurer. Artinya skema yang sekarang diterapkan itu biaya ditanggung oleh BPJS dulu. Nah ini justru kami mau propose bagaimana kalau kami dulu nih di depan. Jadi kami justru yang menanggung dulu biayanya. Jadi nanti kalau ada peserta yang juga peserta BPJS Kesehatan dan peserta asuransi kami, kami tanggung dulu biayanya ya. Dan kami malah nggak reimburse ke BPJS Kesehatan up until mungkin a certain phase seperti misalnya critical illness. Jadi ibaratnya kalau di asuransi umum mungkin ada yang namanya excess of loss, terus kemudian dari perusahaan asuransi transfer resiko yang lebih katastrofik ke perusahaan reasuransi. Cat risk, catastrophic risk. Ini analoginya kalau di asuransi kesehatan daripada peserta itu membayar double dan nggak kepakai. Jadi kami dulu di depan, kami yang bayar, yang tanggung resikonya, kemudian mungkin di level-level tersentu baru diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Jadi peran asuransi di luar BPJS itu menjadi nyata. Nggak semuanya dibebankan ke BPJS. Nah ini sebenarnya kalau kita berkaca di Singapura, misalnya kan di sana ada MediShield, ada juga Integrated Plan. MediShield itu organized by the government and ada Integrated Plan yang di provide oleh swasta. Nah ini juga di sana Integrated Plan yang di provide oleh swasta itu jalan duluan justru. Mereka meng-cover duluan. Nggak mudah memang, tapi menurut saya kalau ini kita bisa dorong nih, ini akan mengurangi beban BPJS Kesehatan. Baik, ini akan kita tunggu bersama. Kelanjutannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pantro Pandarsili Tonga, Direktur Bisnis Indonesia Financial Group atau IFG atas kehadiran dan juga diskusinya bersama kami di Insurance Forum kali ini. Sukses lalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.